Intro Baik masih di Weibo, waktu Indonesia bercanda Dan kita masih akan melanjutkan Perjuangan dari kedua tim Di TTSDK, Teki Tuli Biasanya wasit Meniup peluit Peluit Aduh bukan peluit berarti Sekali bukan tuh yang dimaksud Berarti Mangga 2, Gajah Mada, Harmoni Gangguin pak, gangguin pak Tim B sekarang yang berat menjawab Meniup Priwi pak bunyinya Priwi Apakah untuk memulai pertandingan sepak bola Biasanya wasit meniup Salah Sayang sekali Buka langsung buka ya Untuk pertama Untuk memulai pertandingan sepak bola Biasanya wasit meniup Sekali Pak 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 Diatin pak Sorry Dua kali pak Ini mas Tengoknya Lihat ekspresi muka mbak Luna seperti apa Coba Jadi mbak Luna begitu masuk ruangan ini Ikut kuis ini Tinggalkan semua akal sehat dan pendidikan yang lalu Tinggalkan semua Sekolah Gerti Ini Tidak ini dong Pak bolanya kemana sih itu nggak sekali Pak tapi sekolah saya murah itu ya ini sepertinya dua kali begitu tuh luas dikata ikut punyi Pak ketika ketika saya kasih tahu waktu itu kalau nabar nggak lewat mulut menariknya lewat didung diberhatikan baik-baik kita lihat ada tayangannya ini yang kuning yang kuning berhatikan kalau dua kali kalau mengakhiri babak atau mengakhiri pertandingan dua kali berarti 6 menurut adalah sekali di kotak yang kedua ini sehari-hari mungkin kegiatan anda saat kita naik pesawat terbang kalau saat kita naik pesawat terbang harus punya setelah kami menimbang berdiskusi dan melihat yang namanya naik pesawat harus ada pilot kalau ada pesawat nggak ada yang nyumpir gimana? bisa kan? saat kita naik pesawat terbang harus punya pilot apakah itu jawabannya? di pikir dong, di pikir dong eh, bisa jawab lah eh, aneh dong eh, tim, tim, kita di sini ya tim sekarang ada ginian ya pak oh, yang bisa menjawab oh, maaf pak ini kok nggak dikasih minum, kenapa? pak, kita bales, kita bales kita bales, kita bales apaan? kan ada istilah pak kasihlah 2,5% bar kasih aja teman, bagaimana nih? eh, kita jadi nggak enak pak aduh kita jadi nggak enak pak duduk-duduk, santai-santai, nggak apa-apa ya aduh aduh eh, keke silahkan pak kasih ya aduh eh, kok kursinya cuma 2 nanti yang sebelah sana dikasih minum sampai dikasih kursi tapi, kalau bisa jawab nah, beduk tadi? enggak ini ya, bagi yang tidak bisa menjawab nggak ada bingung kisah ya kan beduk, ya Allah kasih magas eh, sorry ke dong dong ya pak, nggak ada karempak? betong dong garem 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 gue udah ngerti sekarang ini dibakan pak ini dibakan ini dibakan dimakan dong yuk, main yuk eh, manjuk manjuk DTS 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 dulu pak bacain soalnya pak kita agak nyata ya pak kursinya jangan disitu pak pak baca itu pak pak baca itu pak pak silahkan tim berikutnya mau pilih yang nomor berapa ya pak pak maaf pak kita jadi kita jadi kayak pemancingan umum ya pak kita lagi menunggu mancing pak kamu kecemblung kolam mu pak walang dalem bukan dalem ini aduh ikannya ke injek wah Allah gila ikan ke injek kita lanjutkan lanjutkan kita beri semangat pada dua tim Silahkan, pilih yang mana? Oke, tujuh, tujuh Tujuh Medatar, ada berapa itu? Sepuluh kotak, huruf A di kotak yang ke delapan Tapi tenang loh, nak Kita kalau orang Indonesia Cinta Indonesia pasti tahu Pegunungan tertinggi di Indonesia Yang puncak tertingginya 4.884 MDPF Dan berada di Papua Itu adalah Jaya Wijaya Jaya Wijaya Kita kunci jawaban Teguh dulu, hei Jaya Wijaya, jauh sekali gimana kalau jauh sekali? Apakah jawabannya jauh sekali? Ah, syukur Tadi mau jawab itu, berarti benar yang Wijaya Jaya Berarti benar Wijaya Jaya ya Pak ya? Jaya Wijaya Kan Jaya Wijaya Kan Jaya Wijaya kan? Jaya Wijaya Jaya Yang penting kan jawaban lurus, duk Nah gue juga kan nurus jauh sekali Wijaya Jaya Apakah itu jawabannya? Benar, Jaya Wijaya Tidak ditukar Wijaya Jaya Jaya Wijaya, Wijaya Jaya siapa tau bener kan jaya di balik kehubungan tertinggi di indonesia yang puncak tertinggi 4884 mdpl dan berada di papua itu adalah pernyataan statement pernyataan saya gak butuh saya gak butuh kita udah belajar dari kecil perlu tau pak nangis tuh pak pak bapak pernah dicincin aku mau powerbank kalau aku mau powerbank pak sebentar yang kita butuhkan di kursi ini adalah pertanyaan bapak kenapa pernyataan pak itu kalau itu pertanyaan betul bapak pernyataan kita gak perlu pak dikasih pernyataan aja gak tau apalagi dikasih pertanyaan itu pertanyaan yang bapak ajukan mana coba bapak jangan ngasih pernyataan buat dia dia aja terima kenyataan udah sakit pak coba bapak 4884 mdpl dan berada di papua itu adalah adalah dari adalah itu ada sebuah pertanyaan matanya itu apa kapan dimana kemana siapa itu kan gak ada ya pak memang saya tanya apa tadi tapi kan terakhirnya yang ada adalah itu pak adalah pegunungan blablabla dan berada di papua titik kan itu adalah pernyataan itu aja pertanyaannya mana itu bisa jadi pertanyaan itu bisa jadi pertanyaan kalau bapak mengubah intonasinya belanja ya saya ngubah gak tadi ya kita pada tau bapak menjelaskan berubah bapak bertanya berubah ada yang berubah gak? gini nih ini pertanyaan apa pernyataan ini siapa ini? beserta kek oh iya nih saya makan siang pertanyaan atau pernyataan? saya makan siang pertanyaan atau pernyataan? ayo kebohongan kebohongan? tadi siang saya lihat anda gak makan saya berdiri disini pernyataan atau pertanyaan? saya berdiri disini yang berdiri disini siapa? saya pak nada bapak itu begitu saya ganti intonasinya saya berdiri disini itu jadi pertanyaan saya berdiri disini jadi pernyataan sabar 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 berarti kalau saya bilang pegunungan tertinggi di Indonesia yang puncak tertingginya 4884 MDPL dan berada di Papua adalah bukan itu adalah itu adalah itu adalah itu adalah yang bapak berikan apa pak? pernyataan pertanyaan pertanyaannya apa coba? gak ada kali gak ada kata tanya kan? siapa? apa? kapan? dimana? kemana? terus kenapa gak dilanjutin aja tadi pak? apa yang dilanjutin ya? ya dilanjutin apa pernyataan iya jawabannya pernyataan kan? gak perlu gak tertanya tadi saya bilang intonasi pun bisa membuat itu menjadi pertanyaan atau pernyataan contohnya? tadi kan udah yang saya sampaikan tadi informasi pernyataan silahkan pernyataan kita gak perlu informasi kita lu aja kali ini ngebelin banget sih pak? empat 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 menurun pak kita lihat ada 7 kotak huruf T di kotak keempat dan huruf N di kotak yang ke enam nih salah satu pengganti nasi bahasa inggrisnya potato nanya apa? pertanyaan tuh saya tanya tuh salah satu pengganti nasi bahasa inggrisnya potato itu disebut? seperti yang sudah diungkapkan oleh sahabat saya teman saya kalau itu jawabannya adalah penting penting itu penting jawaban dari pertanyaan bapak ya pengganti nasi penting pak apakah itu jawaban penting? penting? hei tim A silahkan seakan lama tapi padahal gak bentar coba lagi salah satu pengganti nasi bahasa inggrisnya potato itu disebut biar jelas dan ini kadang-kadang kalau gak ini gak jelas kentang 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 aduh kentangnya pake kaya kentang apakah itu jawaban yang benar? kentang sayang sekali tidak ada yang bisa menjawab jawabannya apa? kita akan buka salah satu pengganti nasi bahasa inggrisnya potato itu disebut? lantang sorry pantes pantes potato jadi kencangin ya bapak makanya saya sudah curiga bapak teriak-teriak ya sudah lantang tapi kan kenapa bapak ngomong tadi bahasa inggrisnya peto pak kita ke depan aja yuk ngapain pak guna? kita ribut aja sekarang tapi kan bapak ini sudah dua kali pak bapak yang pertama mengenai pernyataan ternyata yang ditayakan cuma cara ngomongnya sekarang bapak sekarang lantang cara ngomongnya menjebak yaudah udah dikasih contoh masa masih gak bisa jawab juga tapi kan contohnya mengarah ke kentang jadi semua pertanyaan kan bahasa inggrisnya maaf bapak pernah ke restoran pak kalau saya bilang salah satu pengganti nasi bahasa inggrisnya potato itu disebut linting jawabannya kentang haa calantang kalau lantang co co lontang lantang calantang oke berarti teriak jawabannya silahkan umur berapa tiga tiga mendata ada tujuh kotak huruf A di kotak yang kelima monyet dan kera adalah jenis spesies mamalia primata eh primata kalau mamalia kalau ini bukan cara ngomong bu saudara saudara baik apakah saudara jawaban yang benar keluarga bukan gaya ke lu keluar kurang pak diulangi pak oke diulangi lagi monyet dan kera adalah jadi spesies tidak sama aja ini dulu pelajaran sama aja biologi sama aja sama aja sama aja pak mau monyet mau kera sama aja kalau gak kerja tanya berdudu gini sama aja sama aja apakah itu jawaban yang benar sama aja sama aja udah siap-siap konvert bisa hei gak ada dong ada kera ada kera sakti gak ada monyet sakti ada kera mas gak ada monyet mas monyet dan perang adalah jenis spesies bermata itu yang mencetukkan ilmuwan mana pak menggolongkan bahwa itu adalah hewan bermata semua hewan bermata kenapa bapak cuma sebutkan dua bapak harusnya sebutkan semua binatang bintang laut bintang laut matanya dimana ular kaki seribu juga bermata pak padahal kakinya yang ngomongin tapi ada matanya semua hewan ada matanya ikan juga ada matanya pak bahkan dia juga ada mata pencariannya pak banyet 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 ini jawabannya adalah penyapunyata kenapa punya mata kenapa punya mata sudah dijawab sendiri sudah tahu cuman gak usah jadi pertanyaan yang lain gitu pak yang sudah tahu aja gak bisa jawab apalagi gak tahu ya oke baik itulah dia jawabannya kita katakan tadi masih ada dua soal lagi tim day silahkan tim day pilih yang mana dua menurun pak dua-dua menurun Pak kita balik lagi rileks sepakbola ya dua matah pak ada lima kotak huruf air di kotak yang keempat dalam sepakbola yang posisinya di belakang back koper muter 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 kalau enggak koper itu main bola petak umpet sih jawabannya apa posisinya dalam langsung jawab ya dalam sepakbola yang posisinya di belakang back muter muter apakah muter jawabannya setelah yang satu dis posisi tau ada isinya dis posisi dis posito despacito